Pemirsa selalu waspada ya saat kita bergendara sendirian, apalagi di malam hari kondisi jalanan sepi. Yedik Purwanto, 30 tahun, warga Dusun Galingan Desa Denok, Kecamatan Lumajang, mengalami luka bacok cukup serius di bagian pergelangan tangan kirinya saat melawan kawanan begal motor di jalanan Kapuas, Kelurahan Cogoyudan, Lumajang. Kejadian itu bermula saat korban hendak pulang kerja lembur dari kantor. Karena kondisi jalanan masih gelap, korban pun curiga dengan gerak-gerik pelaku yang mengikutinya dari wilayah kota. Sesampainya di jalan sepi, korban dihadang oleh dua pelaku yang meminta paksa kendaraannya. Korban sempat kabur menuju ke area persawahan, namun upaya itu gagal dan membuat korban justru dibacok dengan menggunakan senjata tajam hingga terkena sabetan dan meminta pertolongan. Yang depan kecil, terus yang belakang kurus, cuman aset tinggi gitu Pak. Pake sepeda p***** warna putih. Cuman pake helm semua, pake masker. Pake masker, gak ngenali wajahnya ya? Kalau masker gak kenal ya Pak. Motor gak jadi hilang ya? Enggak. Caman lempar ke ini ya? Ke sawah? Iya, ke sebelah, ke kiri saya gitu Pak. Beruntung, upaya korban menyelamatkan kendaraannya ini berhasil karena kawanan begal tak bisa membawa kabur sepeda motor korban. Polisi yang mendapati laporan langsung mendatangi lokasi kejadian dan mengevakuasi korban ke rumah sakit. Adanya orang di Aniaya, di Jalan Kapuas, wilayah lumajang kota. Dilakukan oleh dua orang yang tidak dikenal. Untuk tindakan tugas, membawa korban ke rumah sakit Bayangkara dan melakukan lidik terhadap pelaku tersebut. Kini polisi tengah melakukan penyelidikan terhadap dugaan aksi pembegalan ini. Kini polisi terhadap penyelidikan 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 ter